Terima kasih telah menonton Anak Gubernur Korban ABK-16 adalah putri PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kundomo Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Rupanya Nasir dan ABK sebelumnya saling kenal melalui kanal Instagram pada 3 Mei 2023 Saya mengakui salah, saya minta maaf sebesarnya Besar keluarga korban, saya siap tanggung jawab Kata Nasir di hadapan polisi di kantor Polrestabes Semarang Sebelumnya, Nasir mengacak korban untuk bisa bertemu Kemudian ia menjemput korban dengan memakai motor fiction Kamis 18 Mei 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Mahasiswa dengan curisan ekonomi di kampus swasta Semarang tersebut Lalu mengajak korban ke kamar kos miliknya Yakni di Kos Venus, Pawiatan Luhur, Tingjo Moyo, Banyu Manit Ternyata di kamar kos nomor 40 Pelaku sudah menyiapkan botol miras merk anggur merah dan kawa-kawa Sudah saya siapkan beli miras hari Kamis itu CODN Katanya, diberitakan sebelumnya Polrestabes Semarang telah menetapkan Ahmad Nasir 22 Sebagai tersangka tunggal dalam kasus pelecehan seksual Yang menyebabkan putri PJ Gubernur Pegunungan Papua Nikolaus Kondomo berinisial ABK 16 meninggal dunia ABK meninggal di rumah sakit Elisabeth Semarang Setelah alami kejang-kejang di kos milik tersangka Tragisnya, sebelum meninggal rupanya korban Sempat diajak menegak minuman keras Kemudian disetubuhi oleh tersangka Tersangka mengakui menyetubuhi korban Namun, keterangan tersangka tidak memaksa Tapi fakta ada luka di kemaluan korban Ucap Kabel Restabes Semarang Kompes Pol Irwan Anwar Dalam konferensi pers di kantor Kabel Restabes Semarang Senin 22 bulan 5-2023 Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, and subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya